Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Rudi Artanto 88 Tepat guna putra Kikuk kikuk Selamat malam buat pahalaik-pahalaikku semua Selamat malam buat bule-buleku semua Dimanapun panjenengan berada ya le Saya doakan buat pahalaik-pahalaik dan bule-buleku semua Yang selalu mengikuti dan menyesikkan Setiap video-video saya Saya doakan rezekinya lancar saya dan sukses selalu Amin ya Allah Dan semoga ya le ya Kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin Nah Alhamdulillah ya le ya Malam hari ini kita baru saja Menyelesaikan pemasangan body kit Untuk Ford Everest Titanium tahun 2016 Walaupun ada beberapa variasi Seperti hood cup mesin yang Nanti bakal diganti Shelby Terus ada penambahan chat Di tulisan Ford nya Nah itu nanti akan ada video selanjutnya Malam hari ini Khusus untuk standarnya Everest Titanium yang sudah dirubah Jadi F-150 Kita bakal kasih iwi Lihat buat pahalaik-pahalaik semua Jadi nanti ada beberapa Part video untuk Ford Everest Titanium kali ini Beberapa waktu kita gak update ya Untuk Everest Alhamdulillah Alhamdulillah malam hari ini ada Monggo nanti buat pahala-pahalaiku yang Pengen modip mobil-mobil seperti ini Pahalaik bisa langsung Atau bertelepon di nomor 0821-3665-8682 Ataupun di nomor 081-39005-4708 Gak usah lama-lama Kita lihat Ini dia mobilnya Nah Nah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Ford Everest Titanium ya Yang sudah selesai Kita ubah bentuknya menjadi F-150 ya Walaupun ini nanti Mau dirubah jadi Shelby Cuman ini kita buatkan video khusus Buat pahala-pahalaiku yang Kepengen sempat Beberapa kali tanya Titanium itu ketika dirubah Jadinya seperti apa Nah Ini untuk standarnya F-150 Rubah bentuk F-150 ya Yang tentunya Untuk kaki-kaki pun juga Belum dikerjakan Jadi Ini Pure Untuk bodi dahulu Oke Langsung saja Monggo nanti buat pahala-pahalaiku yang Kepengen modifikasi Seperti ini Pahalaik bisa langsung Ataupun telepon di nomor 0821 3665 8682 Ataupun di nomor 0813 9005 4708 Buat pahala-pahalaiku yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol merah Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya Buat pahala-pahala yang belum Polikis saya Polikis saya Atrudihartanto 88 Langsung saja ya Kita review Dari bagian depan Jadi Seperti hanya T6 Titanium T7 Ketika dirubah jadi F-150 Itu yang diganti Mulai dari Kap mesin Fender Over fender Inner fender Headlamp Grill Serta Bumper Bagian depan Nah Bedanya Karena titanium Memang dari bawaannya itu Sudah ada sensor-sensornya Makanya sensor kita Over ke bumper Yang kali ini kita pasang Jadi ada sensor Pakai di bagian depan Terus Ini nanti juga akan Ada penambahan Warna Jadi ini kita akan Rubah Kita samakan dengan Warna bodi Terus Good Nanti kita bakal Ganti yang selby Nah Informasi buat Pahala-pahalaiku ya Yang mungkin Lagi nyari Bodi Lepasan Ori Efres Titanium Ya ini Copotan ini Warna putih Kita ada Ready stock Nah untuk harga copotannya Balik bisa langsung Tanya ke admin Kita lihat untuk lampunya Dulu ya Kita lihat dulu Untuk lampunya Bismillahirrahmanirrahim Nah Lampunya seperti ini Ya Sudah lama kita Nggak buat video Pas lampu nyala ya Lampunya seperti ini Dan Alhamdulillah Nyalanya pun juga Sangat terang sekali Jadi kalau Balik-balikku semua Jalan malam Lampu utamanya Terang nggak mas Insya Allah Untuk F150 itu Lampunya terang sekali Ya Terus disini juga ada Sine nya juga Over fender plastiknya Belum kita lepas Jadi kita hanya Review Untuk body kit saja Ya Lek Itu untuk bagian depan Kita cek untuk bagian Belakang ya Lek Bismillahirrahmanirrahim Ini untuk bagian belakang Kita lihat Jadi bagian Bagian belakang itu Penambahannya mulai dari sini Ya Lek Ini ada cover hood Sampai disini Sampai di pintu belakang Over fender Jadi satu dengan body kit Ya ini kita cek Kita sesuaikan Keinginan customer Itu tadi Untuk bagian belakang Dilubah dari mulai Bagian pintu belakang Terus stop lamp Trang light juga Sudah diganti Ya Kita coba nyalakan Untuk trang light Dan stop lamp nya Nah Nah Nyalanya seperti ini ya Terus ada tulisannya Average juga Disini Ya Ganteng sekali Stop lamp nya juga Tak kepol Ya Ini bagian samping kiri Juga seperti ini Ini Untuk Isi bahan bakarnya Nah Oke Itu saja Untuk Review body kit Average ya Jadi Ada Ada yang masih Bingung Untuk modifikasi Dengan yang harga Kita berikan Itu Mulai dari body kit Body kit sendiri Pelek Pelek sendiri Jadi Tergantung item Pemesanan Nah kali ini Kita kasih lihat Untuk paket Rubah bentuknya saja Walaupun Ini nanti di video Kedua Bakal ada Penggantian Pelek Ada lagi Penggantian Kap mesin Itu di luar Dari body kit Yang standarnya Average Upgrade Titanium Eh Average Upgrade F150 Oke Itu saja Review kita pada malam hari ini Sekali lagi Terima kasih buat Pak Lepas lagu semua Jangan lupa Like dan subscribe Semangat tanpa sambat Beto Dino Beto Cerito Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiku kiku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton